Intro Sementara itu saudara sebanyak 11 keluarga yang terdampak banjir bandang yang melanda kawasan Betung Ateh Benggalang pada malam tadi dan saat ini tim dari BPPD masih melakukan pendataan lebih lanjut jumlah korban dan juga kerusakan akibat banjir yang terjadi Dampak dari banjir bandang yang melanda kawasan Betung Ateh Benggalang malam tadi cukup parah Sebanyak 11 rumah warga di Gampung Belang Merande rusak parah diterjang luapan air sungai di kawasan itu Menurut data dari BPPD, sebanyak 11 rumah warga rusak dan 11 keluarga terdampak sehingga harus mengungsi Saat ini BPPD masih melakukan pembersihan di lokasi banjir bandang Sebanyak puluhan personil BPPD dikerahkan ke lokasi untuk penanggulangan bencana banjir bandang akibat luapan air sungai ini Menurut Kepala Pelaksana BPPD Nagan Raya Irvanda Rinaldi Saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk penanggulangan banjir bandang di Betung Ateh Benggalang Saat ini pendataan masih dilakukan untuk mengetahui pasti jumlah rumah yang rusak serta dampak dari banjir bandang Jadi kurang lebih pukul 21.00 kita menerima laporan dari masyarakat Juga dari relawan BPPD yang berada di Kecamatan Betung Ateh Benggalang Benar telah terjadi huyuran air dari wilayah kegunungan melalui anak sungai sehingga menimpa wilayah pemukiman di Kecamatan Betung Ateh Benggalang Untuk sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan dan untuk sekarang ini tim juga akan segera berangkat ke Betung Ateh Benggalang Oke Perkembangan selanjutnya akan kita sampai Selain BPPD, upaya pembersihan banjir bandang juga dibantu pihak kepolisian TNI serta para relawan dan warga sekitar Dari Nagan Raya, Haji Saputra, TVRHC melaporkan Selamat menikmati